Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya teman-teman Semoga pada hari ini Hari Senin tanggal 15 Maret 2021 Teman-teman kelas 3 Semuanya dalam keadaan sehat Dan dalam keadaan yang berbahagia selalu Amin Dan begitu pun juga dengan ayah dan bunda Serta keluarga teman-teman di rumah Selalu dalam keadaan sehat Dan dalam keadaan yang berbahagia selalu Amin Dan kalau ada teman-teman Ayah dan bunda yang sedang Tidak enak badan Atau sedang merasakan sedikit sakit Segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Amin Ya Rabbil Alamin Baik teman-teman Mari kita mulai ya Pembelajaran kita hari ini Sebelum kita mulai Pembelajaran kita hari ini Mari kita baca Doa sebelum belajar dahulu ya Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidni ilman warzuqni fahman Ya Allah Tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku Amin Alhamdulillah kita sudah sampai pada tema tujuh ya teman-teman Tentang perkembangan teknologi Dan pada hari ini kita sudah memasuki subtema dua Perkembangan teknologi produksi sandang Dan kita akan membahas di pembelajaran satu dan dua ya teman-teman Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu Yang pertama Melalui kegiatan membaca dengan nyaring Siswa dapat mengetahui informasi yang terdapat pada teks dengan tepat Yang kedua Melalui gambar kegiatan pekerjaan Siswa dapat mengetahui jenis pekerjaan yang sedang dilakukan dengan tepat Yang ketiga Melalui kegiatan ayo rumuskan Siswa dapat merumuskan sikap yang baik terhadap keberagaman dengan tepat Dan yang terakhir Atau yang keempat Melalui kegiatan ayo rumuskan Siswa diminta untuk mengenal dan mengamati gambar Dan menentukan simetri lipatnya dengan benar Mari kita mulai pembelajaran kita hari ini Apa itu produksi sandang? Ada yang tahu? Apakah teman-teman tahu apa itu produksi sandang? Benar sekali sandang berarti pakaian ya teman-teman Pakaian adalah hal utama atau kebutuhan primer yang dibutuhkan oleh semua orang di muka bumi ini ya teman-teman Berkat teknologi produksi Proses pembuatan pakaian menjadi lebih mudah Karena sekarang sudah memakai mesin Selanjutnya Kain wall Ada yang tahu kain wall itu apa? Nah sekarang bunda beritahu ya Jika teman-teman ada yang belum tahu kain wall itu apa Kain wall sangat cocok jika dipakai pada saat udara Saat udara terasa dingin ya teman-teman Pakaian yang terbuat dari kain wall lebih ramah untuk segala usia Dari anak-anak hingga orang usia lanjut Nah selanjutnya Benang wall berasal dari bulu domba yang dipintal Benang wall ditenun sehingga menjadi kain wall Karena terbuat dari bahan alami Kain wall cenderung tidak menyebabkan alergi pada kulit Ataupun iritasi ya teman-teman Kain wall ditenun sangat rapat Dengan banyak lapisan untuk mencegah udara dingin menembus ke kulit kita ya Lalu tekstur pada bahan Inilah yang membuat kain wall hanya mengandung kadar oksigen sangat kecil pada serat-seratnya Karena itu selain memberikan kehangatan bagi yang memakainya Kain wall juga sulit untuk terbakar ya teman-teman Dan kain wall ini mudah untuk menyerap keringat Nah seperti pada gambar ini ya Di sini Anak perempuan ini memakai sweater dari bahan kain wall Lalu Memakai sarung tangan Ini namanya Slayer Atau shall Lalu memakai topi dari bahan wall ya Yang sudah dirajut Dari kain wall Atau dari benang wall Selanjutnya Mengenal jenis pekerjaan Yang pertama Penjahit Penjahit tugasnya apa ya Ada yang tahu Benar sekali Penjahit adalah orang yang menjahit pakaian Seperti kemeja Celana Rock Atau jas Untuk lelaki dan perempuan Atau Baju-baju yang lain Misalkan Kaos lengan panjang Lengan pendek Dan Macam-macam Sebagainya Masih banyak lagi ya Yang dijahit Oleh penjahit Untuk melakukan pekerjaannya Penjahit perlu Melakukannya dengan tangan Atau dengan mesin jahit Ya Kalau tangan Berarti Si penjahit ini Memerlukan benang Dan Jarum Ya Untuk menjahit Pakaiannya Atau Pernah lihat Ayah Eh maaf Pernah lihat Bunda di rumah Membetulkan kancing yang copot Nah Itu memakai Benang Dan jarum Jahit Ya Atau bisa juga Atau Kalau ada Baju Baju Nah Nah Sebelum kain-kain itu Menjadi Maaf Sebelum Menjadi kain Kapas-kapas ini Dipintal Atau Ditenun dulu ya Teman-teman Hingga menjadi Benang-benang Gulungan benang-benang Nah Berarti Berarti Prosesnya Sangat panjang ya Teman-teman Sebelum Pakaian itu Dipakai Dan kita beli Ya Berarti Prosesnya Sangat panjang Dan kita harus Berterima kasih Kepada Semua Yang sudah Berjasa Untuk Satu baju Yang telah Kita pakai Nah selanjutnya Penenun kain Penenun adalah Mereka yang menjalin benang Secara melintang Sehingga Didapatkan Kerajinan kain yang utuh Nah Dari Pemintal kapas Dari orang yang memintal kapas Menjadi Gulungan benang-benang Nah Setelah menjadi Gulungan benang-benang ini Gulungan benang-benang ini Dicelup Atau diberi warna dahulu Ya teman-teman Agar nanti Ketika Penenun kain ini Menjalin Benang-benangnya Untuk mendapatkan Untuk mendapatkan Kain yang bagus Dengan corak yang bagus Harus Benang-benang Gulungan benang-benangnya ini Diberi warna dahulu Ya Nah Untuk Menenun kain ini Bisa dengan Dua cara ya teman-teman Dengan cara tradisional Atau Modern Nah Modernnya ini Menggunakan mesin Selanjutnya Hasil produksi Dari kain wall Kain wall Kain wall ini Kain wall ini diproduksi Atau Didapatkan Dari Bulu domba Ya teman-teman Disini ada domba-domba yang sangat lucu Dan Bulunya sangat tebal Nah Dari Bulu-bulu domba Yang dicukur Selanjutnya Menjadi Gulungan Gulungan Benang Benang Nah Dari Gulungan benang wall ini Bisa menjadi Sarung tangan Lalu menjadi Sweeter yang hangat Menjadi Topi Rajut Lalu menjadi Shal Ungut Untuk menghangatkan leher Lalu menjadi Kaos kaki Atau bisa menjadi Celana Untuk menghangatkan Nah Biasanya Sweeter Lalu Kaos kaki Topi rajut Sarung tangan Shal Ini dipakai Pada saat Musim dingin Atau Ketika teman-teman Pergi ke tempat yang Dingin Selanjutnya Perhatikan Gambar berikut ini Nah Disini Adalah Proses Sebelum Menjadi Satu Baju Nah Yang pertama Disini harus ada Kapas Yang sudah berbuah Pohon kapas Yang sudah berbuah Nah Nanti Kapas-kapasnya ini Akan dipanen Lalu Setelah panen Dikirimkan kepada Pemintal kapas Nah Ini Alat Pemintal kapasnya Ini alat Pemintal kapasnya Yang secara Secara Tradisional Ya teman-teman Nah Setelah Menjadi Gulungan-gulungan Benang Nah Seperti ini Ini sudah dicelup Oleh warna-warna Yang sangat Menarik Nah Lalu Dikirimkan lagi Kepada Penenun kain Nah Ini supaya Bisa menjadi Sebuah Kain Atau Selembar Kain Ya Nah Ketika Menenun kain Dengan menggunakan Cara tradisional Ini Ini Satu kainnya Bisa Membutuhkan Waktu Sekitar Satu Minggu Ya teman-teman Nah Kalau Sudah Menjadi Satu Lembar Kain Seperti ini Kainnya Dikirimkan Kepada Pembuat Pola Baju Nah Disinilah Proses Pertama Sebelum Baju Itu Menjadi Sebuah Baju Yang Cantik Yang Menarik Yang Membuat Kita Cantik Tampan Dan Membuat Kita Nyaman Untuk Memakainya Ya Setelah Pola-polanya Sudah Digambar Dan sudah Digunting Lalu Dikirimkan Ke Penjahit Ya teman-teman Disini Ibunya Sedang Menjahit Nah Menjahit Polanya Dan nanti Ketika Pola-polanya Ini sudah Dijahit Dan sudah Disambungkan Tara Akan Menjadi Sebuah Baju Yang Nyaman Yang Cantik Yang Membuat Kita Nyaman Ketika Memakainya Dan Yang Paling Penting Menutup Aurat-aurat Kita Ya Selanjutnya Adalah Kita Mengenal Pekerjaan Dan Tugas Yang Dilakukan Yang Pertama Disini Ada Petani Kapas Petani Kapas Tugasnya Menjaga Ketersediaan Kapas Yang Kedua Pemintal Kapas Tugasnya Memintal Atau Menenun Kapas Menjadi Gulungan Benang-benang Yang Ketiga Penenun Kain Tugasnya Menjalin Benang Secara Melintang Sehingga Didapatkan Kerajinan Kain Yang Utuh Yang Keempat Pembuat Pola Tugasnya Menggambar Dan Memotong Kain Sesuai Dengan Kebutuhan Atau Sesuai Dengan Ukuran Yang Diinginkan Ya Teman-teman Yang Terakhir Atau Yang Kelima Pekerjaannya Penjahit Tugasnya Yaitu Pola Baju Yang Telah Dibuat Maka Baju Akan Mulai Untuk Dijahit Sesuai Dengan Pola Yang Telah Ditentukan Pekerjaan Ini Adalah Pekerjaan Dan Tugas Yang Dilakukan Hingga Membuat Untuk Maaf Untuk Membuat Baju Ya Selanjutnya Sikap Yang Baik Terhadap Keberagaman Keberagaman Pekerjaan Membuat Pakaian Disini Ada Bahan Dan Jenis Pakaian Yang Pertama Ada Wall Katun Dan Sutra Wall Ini Terbuat Dari Bulu Domba Ya Kalau Katun Terbuat Dari Kapas Yang Sudah Ditenun Atau Dipintal Selanjutnya Sutra Sutra Ini Terbuat Dari Kepompong Ulat Sutra Ya Teman Selanjutnya Jenis Pakaian Yang Terlibat Maaf Jenis Pekerjaan Yang Terlibat Yang Pertama Petani Kapas Yang Kedua Pemintal Kapas Yang Ketiga Penenun Kain Yang Keempat Pembuat Pola Yang Kelima Penjahit Sikap Yang Perlu Dikembangkan Yang Pertama Saling Menghormati Dan Saling Menyayangi Yang Kedua Membeli Pakai Sesuai Dengan Kebutuhan Yang Ketiga Tidak Mubazir Ya Teman Teman Karena Allah Tidak Suka Segala Sesuatu Yang Berlebihan Yang Terakhir Hasil Pekerjaannya Yang Pertama Petani Kapas Menghasilkan Kapas Yang Kedua Pemintal Kapas Menghasilkan Benang Yang Ketiga Penenun Menghasilkan Kain Yang Keempat Pembuat Pola Menghasilkan Pola-pola Pakaian Yang Sudah Digunting Yang Kelima Penjahit Menghasilkan Pakaian Untuk Kita Pakai Agar Agar Tubuh Kita Terasa Maaf Agar Pakaian Itu Bisa Menutupi Aurat Kita Selanjutnya Pada Saat Ini Bahan Dasar Pakaian Tidak Terbatas Dari Bahan Bahan Alam Tetapi Juga Dari Bahan Bahan Sintetis Seperti Nilon Rayon PVC Dan Spandex Mengenal Simetri Lipat Apa Itu Simetri Lipat Simetri Lipat Adalah Jumlah Lipatan Yang Membuat Suatu Bangun Datar Menjadi Dua Bagian Sama Besar Yang Kedua Jika Suatu Bangun Dilipat Menjadi Dua Sehingga Lipatan Yang Satu Dapat Menutup Bagian Yang Lain Dengan Tepat Maka Bangun Tersebut Dikatakan Memiliki Simetri Lipat Ya Teman Teman Nah Disini Ada Ada Tiga Contoh Macam Lipatan Yang Pertama Lipatan Secara Vertikal Yang Kedua Lipatan Secara Horizontal Atau Mendatar Yang Terakhir Lipatan Secara Diagonal Atau Menyamping Dari Arah Kiri Dan Kanan Contoh Sekarang Kita Akan Mengetahui Contoh Lipatan Ya Teman Teman Yang Pertama Contoh Lipatan Secara Vertikal Disini Nah Ada yang Tahu Ini Gambar Apa Benar Benar Sekali Ini Adalah Persegi Nah Kalau Persegi Ini Atau Kertas Ini Kita Lipat Secara Vertikal Nah Seperti Ini Teman Teman Contohnya Dan Yang Kedua Disini Ada Gambar Segitiga Kalau Segitiga Ini Kita Lipat Secara Vertikal Nah Jadinya Seperti Ini Yang Kedua Contoh Lipatan Secara Horizontal Atau Mendatar Disini Ada Tanda Panah Tanda Panah Ini Ketika Dilipat Secara Horizontal Jadinya Seperti Ini Yang Kedua Contoh Untuk Lipatan Secara Horizontal Disini Ada Gambar Belah Ketupat Jangan Terbalik Jangan Terkecoh Ini Adalah Belah Ketupat Bukan Layang Layang Belah Ketupat Ini Kalau Dilipat Secara Horizontal Atau Mendatar Jadinya Seperti Ini Dan Yang Terakhir Contoh Lipatan Secara Diagonal Atau Menyamping Dari Arah Kiri Dan Kanan Inilah Contohnya Contohnya Yang pertama Adalah Persegi Panjang Nah Satu Dilipat Dari Kanan Ke Kiri Yang Kedua Dari Kiri Ke Kanan Ya Teman Teman Nah Ini Contoh Yang Kedua Untuk Lipatan Secara Diagonal Di Ada Lingkaran Kita Lipat Nah Dari Kanan Ke Kiri Dari Kiri Ke Kanan Oke Sampai Sini Teman Teman Pasti Sudah Paham Ya Untuk Lipatan Secara Vertikal Horizontal Dan Secara Diagonal Oke Selanjutnya Kita Akan Menghitung Ya Disini Kita Akan Menghitung Berapa Banyak Lipatan Yang Bisa Kita Hasilkan Dari Satu Bangun Datar Ya Disini Ada Persegi Persegi Ini Ada Berapa Ya Kalau Kita Lipat Bisa Jadi Berapa Bagian Atau Bisa Menjadi Berapa Lipatan Oke Mari Kita Hitung Sama Sama Nah Satu Dua Tiga Dan Empat Berarti Persegi Memiliki Empat Simetri Lipat Ya Teman Teman Selanjutnya Wow Disini Ada Belah Ketupat Belah Ketupat Ini Kalau Kita Kita Akan Hitung Untuk Simetri Lipat Teman Teman Oke Kita Hitung Satu Dua Oke Berarti Belah Ketupat Memiliki Dua Simetri Lipat Yang Ketiga Disini Ada Persegi Panjang Oke Persegi Panjang Ada Yang Sudah Tahu Simetri Lipat Untuk Persegi Panjang Ada Berapa Oke Jika Belum Bunda Akan Beritahu Ya Teman Teman Sini Ada Satu Dua Dari Kanan Ke Kiri Dari Kiri Ke Kanan Dari Bawah Ke Atas Atau Atas Ke Bawah Boleh Juga Dan Yang Tengah Atau Horizontal Dan Vertikalnya Ya Ini Vertical Ini Lipatan Vertikal Ini Lipatan Horizontal Ini Lipatan Diagonal Ya Dari Kanan Ke Kiri Dari Kiri Ke Kanan Oke Untuk Persegi Panjang Ini Memiliki Empat Simetri Lipat Ya Teman Teman Selanjutnya Disini Ada Tanda Panah Berapa Ya Simetri Lipat Untuk Tanda Panah Tanda Panah Ini Memiliki Wow Hanya Satu Simetri Lipat Untuk Tanda Panah Ini Tanda Panah Memiliki Satu Simetri Lipat Jadi Simetri Lipat Hanya Mendatar Saja Tidak Bisa Vertikal Tidak Bisa Diagonal Dari Kanan Ke Kiri Atau Dari Kiri Ke Kanan Selanjutnya Disini Ada Lingkaran 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 Ini Berapa Banyak Simetri Lipat Disini Ada Satu Dua Tiga Empat Nah Untuk Simetri Lipat Pada Lingkaran Ini Tak terhingga Ya Teman Teman Karena Dia Itu Masih Bisa Ditarik Lagi Masih Bisa Ditarik Lagi Ditarik Lagi Tarik Lagi Oh Masih Banyak Jadi Sumbuhnya Itu Masih Bisa Untuk Dilipat Lipat Kalau Lingkaran Ini Simetri Lipat Terhingga Dan Yang Terakhir Ada Segitiga Nah Segitiga Ini Memiliki Tiga Simetri Lipat Apakah Benar Coba Kita Hitung Satu Dua Tiga Oke Ada Tiga Simetri Lipat Untuk Segitiga Ya Ini Adalah Segitiga Sama Kaki Selanjutnya Duniawi Dan Uhrawi Keberagaman Jenis Pakaian Tentu Akan Menjadikan Keberagaman Berbagai Jenis Pakaian Keberagaman Jenis Pakaian Mendorong Industri Tekstil Untuk Mengembangkan Teknologi Pengolahan Bahan Sandang Sebagai Bahan Sandang Sebagai Anak Soleh Kita Harus Terus Mengembangkan Ilmu Dan Teknologi Pengolahan Bahan Sandang Jika Kita Kita Melihat Diri Kita Dicemin Terdapat Simetris Yang Sama Antara Kanan Dan Kiri Badan Kanan Dan Kiri Badan Kanan Dan Kiri Kita Merupakan Sumbu Simetri Lipat Yang Sama Kerang Yang Dibuka Cangkangnya Serta Ikan Yang Dibalah Menjadi Dua Membuktikan Ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Begitu Teratur Simetri Yang Sempurna Dan Keanekaragaman Yang Luar Biasa Masya Allah Segala Ciptaan Allah Ini Sangat Indah Dan Sangat Teratur Yang Allah Buat Yang Allah Ciptakan Ya teman-teman Kita harus selalu Bersyukur Dengan Segala Ciptaan Allah Yang sudah Allah Berikan Untuk Kita Oke Untuk Tugas Hari ini Teman-teman Mengerjakan Halaman 45 Sampai 46 Kegiatan 3 Halaman 46 Ayo Rumuskan Dan Yang Terakhir Halaman 57 Sampai 58 Kegiatan 2 Ya Thank you For Watching This Video Friend Kita Akhiri Dulu Untuk Video Hari Ini Let's Say Hamdallah Alhamdulillah Hirobel Alamin Tetap Istiqomah Untuk Menjalankan Sholat 5 Waktu Sholat Duhah Dan Kiro Atinya Tetap Semangat Menjalankan Kebaikan Tidak Tidak Lupa Untuk Menyelesaikan Tugas Pada Hari Ini Teman Teman Bunda Bunda Guru Tunggu Untuk Tugas Teman Teman Tetap Menjaga Kesehatan Dan Tetap Ceria Selalu See you In next Video Bye Bye Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh